Hai satu-satunya petua mantap nah gila ya warna-warna kabar semuanya akhirnya sudah di-buff juga nih kikinan ya maksudnya di-buff lagi terus cb4 dan mc10 di nerf ya ya lainnya juga ada sih belum mau disebutin mah bro oke nah jadi kali ini mah bro kita bakal ngetes nih ya setelah di-buff rasa gimana nih kikinan apakah meta banget ya tapi Uca lihat dia tuh mah bro di record itu pada pake kikinan mah bro ya same cing ya mc10 udah jarang banget ya asli kalau cb4 masih ada lah ya Nah sekarang dia Uca mau ngasih lagi rekomendasi skin buat kalian ya ya nggak punya skin aja nggak apa-apa mah bro ya karena menurutku Uca ya Caudem itu nggak pay to win ya oke skinnya itu bikin nambah sugesti aja ya nambah sugesti bikin kita jago gitu loh bikin M kita tambah pro nah itu sugesti aja sebenarnya ya soal statistik semuanya sama kalau soal skin nah jadi skinnya Uca saranin ini dia mah bro ya diantaranya kikinan kifut nih mah bro nih HPK ini menurut Uca oke banget ya Roundsight tapi menurut Uca kalau kalian mau pake skin yang kikinan biasa ya ya nggak papa sih kalau kalian terbiasa mah bro ya terus ada kikinan trendsetter juga nih mah bro ini menurut Uca oke banget setelah itu ada ini golden ini mah bro nah ini Uca pernah review sebelum-sebelumnya ya masih baru-baru banget Uca review mah bro ini Roundsightnya oke banget nih udah kayak kayak legendnya bahkan udah kayak skin-skin mythic ya jadi itu aja mah bro dan sekarang Uca bakal mau pakai QQ dan float ini mah bro BTO Uca sekarang udah ada dua gun speed berbeda ya Uca bingung nih mau pakai yang mana nanti oke ya udah yuk let's go Uca mau langsung aja ngetes di training mode dulu mah bro Uca mau oke mantep banget sih damage nya nih mah bro 30 cuy kalian kalau kena dada nih ya dada sampai pala itu 30 damage nya berarti kalian tuh sekitar 3 setengah peluru nggak ada setengah sih 4 peluru aja lah pasti mati musuh mah bro ya wah dengan firelight kenceng banget nih ya pelurunya juga 45 mah bro Uca pakai extended nih 45 pelurunya men terus misalnya kalian kena badan juga mah bro badan kebawah masuknya ya itu masih bisa patir coy ya soalnya 25 atau kena pinggang men wow mantep sih gokil dah ya Uca mau bandingin sama Mekten Uca Mekten Uca Mekten gabukin apa ke nana 18 damage apa itu dan firelightnya kok jadi jelek sih Uca merasa kayak kurang beredet nih Mekten udah sekarang ya aduh kasian banget Mekten mah bro ya sebenernya masih masih bisa dipakai lah Mekten cuman tidak seworth it sebelumnya ya sayang banget Mekten bro ya udah yuk let's go kita langsung main aja keren kena bro ya Wow lihat Mekten bro ya ini Uca dulu suka banget pakai ini Mekten sebelum Uca punya skin legend QQ9 ya ini menurut Uca worth it juga lihat air on set ya sih ya nggak nutupin nggak ada yang nutupin menurut Uca oke pakai float ini atau pakai nah ini kikinan trendsetter nah ini banyak yang pakai juga nih ya pro player biasanya pakai ini nih kalau misalnya mereka nggak ada skin legend ya mah bro kalau legendnya tuh biasanya pakai yang merah kalau nggak yang biru let's go kita langsung sikit saja mah bro ini Uca saya pakai gun smith terbaru Uca ya harusnya mantep sih Wow tropis lagi cepat dibuka nggak nggak apa-apa tuh nggak apa-apa tuh udah nggak apa-apa tuh udah nggak apa-apa tuh udah udah enggak apa-apa tuh udah udah ada yang nginjak ya Asem banget buat satu nggak apa-dua disini ada yang set up nih set up bro nice bro wow wah si zz pake hg 40 woooo kita pukulin saja baru satu disini ada satu oke sakit banget instan kill banget mah bro waduh nyanyi banget dapet satu aduh sekarang tuh cepet banget tuh ya mantap dapet satu tapi kita kena drone ya mantap dia ngeprone sekarang agak dialnya dikit ya wow instan kill loh mah bro yang pertarungannya lumayan sengit mah bro ya abis update tuh pada main-main pro playernya di timoce juga ada tiki zen wah gila sih enak dong ya gigi 9 mantap nah gila so mantap bro mantap 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 sih gila ini emang kikinan kayaknya aku suka pakai attachment yang ini enggak tahu ya gila sakit banget wah dibawa pengaku coba kita pakai attachment yang satunya nah ini attachment yang biasanya nih ini enak juga cuman open stopnya lebih cepat yang tadi mah bro ya itu terserah kalian sih waduh mati aku Pak Pak pada nahan banget mah bro wuuh kan sakit banget cuy gila wuuh mantap mah bro akhirnya kita menang wuuh good 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 so good ya kikinan ini mantap tuh ya yang trendsetter bagus yang flash juga bagus mah bro dulu terserah kalian aja oke mantap tuh stun kill ya mah bro saat ini langsung aja kita main search and destroy nya ah kita buat ngeras keras kayaknya oke coba ya kita tes keras mana nih mah bro kira-kira kalian pengen lucu ngeras mana kanan oke aku turutin permintaan kalian anjay mati dia mah bro sabar ini dia pake alert deh nice mantap sekali mah bro kedengeran statenya sekarang tuh statenya kedengeran banget deh jadi pergunakan dead silent kalian baik-baik nice one instan ya oke kalo main snd ya coba pake attachmentnya yang open scope lumayan cepet deh coba pengen ngetes juga soalnya kan dead silent tuh di nerf ya seperti yang ada di notes ya cheodem updates itu dead silent di nerf biasanya tuh kalo kalian lari-lari itu masih agak samar-samar ya kalo misalnya jaraknya tuh dari sini nih misalnya nih kalian disini ada yang lari disini nih nih disini nah sekarang tuh kedengeran banget tapi sebelum update ini suaranya tuh masih bisa samar-samar jadi para raster tuh kadang macam main snd suka kadang-kadang lari gitu sekarang bahaya sih kalo lari ampun menungguin dia menungguin dia yaaaw temen kita gimana nih ya oca udah ada kill 6 loh btw ya semangat lah ya oca harus bisa menggendong mereka sepertinya bagian ini perlu bantuan oca wah sekarang tuh kecepetan loh oca tuh suka nahan-nahan trofi oca akan push lewat sini deh oca akan push lewat sini deh hahahahah tersepera nahan-nahan trofi smog sekarang tuh kilo sakit loh katanya sih enak lagi kilo so dimana duanya ya nice banget muter-muter lho cingari musik gak ketemu-temu parah banget emang shotgun-in jauh pah asem nice oca akan nge-plane apa coba tersniper loh hmm hmm buku banget sniper-nya sih weee lu pada kemana sih temen gua astavirlah bodoh temen oca mah bro sumpah tadi nih orang nih disini nih oca liat nih kok bisa kebobolan gitu sorry sorry ini oca agak kesel emang sama temen oca karena aneh banget tadi udah ada yang mati terus harusnya kalian tuh info gitu ya maksudnya walaupun gak info kalian tuh bisa ya ngejar lah musuhnya mana ditinggalin akhirnya ke gua gak tau kan oca jadinya ini oca main sendiri aja lah nice bro uca pancing musuhnya kali ya dengan nge-plan mantap sekali mah bro ya ini kayaknya berapa gila tadi oca 17 atau 16 ya segitu lah pokoknya ya eh elgato ku mati tiba-tiba re ya ampun yaudah lah gapapa ya mah bro ya mantap sejiwa kita lihat lagi vizu iya jadi ini mah bro ya gunspet atau attachmentnya mah bro ya nah perbedaannya sih waktu itu mah bro ya oca pake barrel rekontek long sebenernya itu masih enak ya tapi oca mau nyoba hal yang baru ternyata ini mah ip tactical barrel kita pake tuh ADC lebih cepet banget ya pokoknya movementnya lebih oke dan damage itu gak jauh beda sama rekontek long yang disini nambahin damage range ya mungkin kalo kita pake attachment ini itu bisa buat yang jauh-jauh mungkin bisa dipake untuk map-map besar ya biar lah diganti rekontek long kalo misalnya map-map kecil seperti summit taktikal sih menurut oca ya terus waktu itu oca pake wc laser diganti sekarang pake sleet of hand mah bro ya nah ini biar load up nya agak sedikit lebih cepet sih mah bro ya ambil mobility juga kok ini terus untuk trendsetter yang tadi mah bro nah itu sama ya yang oca pake attachment sebelumnya sebenernya kalian bisa juga sih pake granulate ya karena temen-temen oca juga ada yang pake granulate gak pake sleet of hand ya diganti granulate biar blood spread nya tuh lebih bagus soalnya pelurunya nih menurut oca agak nyebar ya gigi nani ini kalo blood spread nya bagus wah itu mantep banget sih soalnya ini tuh udah termasuk stun kill banget karena damage nya yang lumayan besar banget untuk ukuran SMG ini mah bro yaudah mabur makasih banget ya udah menonton ya jangan lupa share video ini ke temen kalian jangan lupa subscribe, share, subscribe, loncengnya ya mah bro ya ini betul oca pake baju ini sebenernya jersey basket ya waktu itu oca SMA mah bro oca pake deh pada mubazir gak dikepake ya kan jadi yaudah deh kayaknya kita ujian video kali ini mah bro ini up see you mah bro dadah semuanya yaudah dadah semuanya see you next because i Terima kasih telah menonton!